Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen yang kedua Dimana kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari Matrix Nah, tadi saya sudah sempat membahas secara sekilas Apa pentingnya dari Matrix Nah, kalau yang Anda tahu sekarang Ini saya sudah pernah bahas juga di kuliah pertemuan pertama atau kedua Bahwa kalau dengan pendekatan misalnya linear programming Yang kita tahu, permasalahan itu adalah maksimisasi Dimana kita punya Z Disini ada vektor C, kemudian kita kalikan dengan vektor X Dimana kalau kita lihat, karena dia menghasilkan satu nilai Gampangnya ini biaya Pasti nilai yang disini skalar Makanya disini tidak saya tuliskan dalam bentuk vektor atau Matrix Sedangkan kalau yang disini C dan X-nya masing-masing dia adalah vektornya Begitu ya Dan ini kan masuk akal ya Karena kalau yang disini ya berarti nilainya adalah Biaya, kemudian profit, itu kan satu nilai saja Sedangkan kalau C berarti kan ada C1, C2, begitu pula X1 dan X2 Sampai dengan Xn, ini pun otomatis sampai dengan Xn yang tersebut Dimana n adalah jumlah variable yang kita pertimbangkan Nah disini kemudian ini adalah subject to Kemudian disini kita punya Matrix juga Koefisien teknis, kita kalikan vektor sama dengan konsantre ruas kanan Nah apa yang mau saya bilang, sebetulnya Apa ya, karakteristik begitu dari sistem Itu kan bisa kita identifikasikan Begitu ya Dari sistem yang tersebut bisa kita identifikasikan dalam bentuk Matrix-nya ini Meskipun ini masih pendekatan model yang statik Saya gunakan model yang statik supaya kalian lebih mudah memahaminya Nah bagaimana kemudian dengan pendekatan yang sifatnya dinamis Sebetulnya ini secara konseptual juga tidak berbeda Sekarang kalau kita bandingkan bagaimana kalau untuk pendekatan yang dinamis Maka elemennya tersebut bisa kita identifikasikan Dimana yang paling utama Itu adalah ada elemen waktu Dimana kalau sistemnya sendiri bisa kita gambarkan Yang disini itu adalah Xt Seperti yang saya sampaikan, ini juga vektor Ini adalah status dari sistem Kemudian yang disini ada masukannya Itu adalah UT-nya tersebut Maka input-nya Ini adalah output-nya adalah Jt-nya Nah disini ada regulator Itulah yang disebut sebagai feedback Nah ini pun sama Kalau nanti kita menggambarkan begitu Sistem multi-agent yang kita pelajari Dalam bentuk seperti ini Maka ini disebut dalam bentuk state-space system Yang nanti kita akan perlihatkan bahwa Bentuknya tersebut juga Karakteristiknya juga direpresentasikan oleh matriksnya Jadi misalnya Status dari sistem yang mana Dia direpresentasikan sebagai persamaan diferensialnya Nanti akan kita bahas di minggu kelima rasanya Kemudian kalau kita lihat Ini sama dengan matriks A Dikalikan dengan A pada saat T Dikalikan dengan Xvektor pada saat T Ini ditambah B Ini UT-nya tersebut BT dikalikan UT Nah kalau Anda lihat Meskipun ini sebetulnya Yang saya tulis disini angka 1 Yang disini adalah angka 2 Itu dua hal yang sama sekali berbeda Tapi disini kata kuncinya adalah Karakteristik dari sistem itu Dapat kita representasikan dalam bentuk matriks Nah makanya Anda perlu Melakukan review dari matriksnya itu Nah apalagi Kalau kita berbicara masalah teknisnya Dalam hal pemrogramannya Begitu ya Nanti Anda akan lihat bahwa Kalau Anda menggunakan pemrograman yang kontemporer Begitu ya Kontemporer berarti kan fighten Begitu ya Atau kalau misalnya yang agak jadul sedikit Misalnya yang menggunakan matlab Itu pun Kaedah atau paradigma pemrogramannya Sangat mengikuti bahasa-bahasa matriks Sehingga kalau Anda tidak Mempelajarinya ini Saya khawatir nanti kita tidak bisa Mendapatkan pemahaman yang cukup memadai Di kuliah multi-agent sistem ini Nah disini contoh Disini disampaikan bahwa Sebetulnya matriks itu menangkap apa Matriks itu menangkap informasi Ini merupakan satu hal yang layak untuk digarisbawahi Bahwa khususnya dalam bidang kita Engineering dan juga science Begitu Disitu banyak sekali disini Menggunakan kaedah-kaedah matriks Contoh kalau misalnya Di kuliah penelitian operasional 2 Kuliah rantai Markov Itu pun Anda juga sudah Mempelajarinya dalam bentuk matriks Yaitu apa pada saat kita Membuat yang disebut sebagai Matriks transisi Ya dimana kalau transisi pun Sebetulnya sama Kita punya Berbicara itu status Dalam status yang diskret Katakanlah satu-satu Dua-tiga Berapa kemudian probabilitas Dia Ketiga status diskret Itu yang juga Dimana Transisinya sendiri Tentu saja Dia dinamis sebetulnya T Nah cuma apa bedanya Dengan pendekatan multi-agent yang kita lakukan Disini diasumsikan Bahwa probabilitas transisi Di dalam rantai Markov ini Anda sudah diketahui Atau kalau dalam bahasa Yang akademis Begitu Disebutnya sebagai Sudah a priori Begitu ya Artinya Disini sudah 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 diketahui sebelumnya Beda begitu Dengan multi-agent Ingat ya Klasifikasi multi-agent Kalau kita Kembali ke kuliah Sebelumnya Kita kan ada beberapa Paradigma Pemodelan Begitu Ini tuh Masuk ke Satu Dinamis Yang kedua Dia analitik Begitu Dan yang kedua Dia terdistribusi Ya Beda dengan OR Kalau OR misalnya Dia itu adalah Statik OR juga analitik Tapi OR Centralize Atau tersentralisasi Nah Apa tadi maksudnya Saya membahas masalah Markov Bedanya kalau disini Tentu saja Dia sifatnya adalah Real time Sehingga Cara Anda membuat Matris probabilitas Transisinya itu pun Juga tidak bisa Statik atau A priori Seperti Pada saat Kita membahas Markov ini Ya Oke kalau kita Kembali ke sini Permasalahan Informasi Di dalam Bidang Science dan Engineering itu Biasanya Begitu ya Anda melakukan Representasinya tersebut Dalam bentuk Matriks Dan disini Kita Lakukan representasinya Ini contohnya Misalnya Ini saya Punya sebuah Persamaan Begitu ya 5X Ditambah Y Sama dengan 3 Kemudian yang Di bawahnya adalah 2X Minus Y Sama dengan 4 Nah sebetulnya Tentu saja Ini bisa kita Bikin Begitu Dalam bentuk Matriks Ini dengan mudah Sekali Ini 5 1 3 Dan yang di bawah Adalah 2 Minus 1 4 Dengan teknik-tekniknya Nanti kita lihat Akan banyak Membantu Nah Kalau kita Tadi sampaikan Bahwa Tujuan kita Dalam Membuat Matriks Dan juga Vektor itu Adalah Supaya kita Bisa mendapatkan Representasi Dari Persamaan Linear Atau Linear Equation Tapi ini Satu hal yang Saya garis bawahi Saya Mencontohkan Begitu Dengan Contoh Linear Padahal Kalau dalam Multi-agent Sistem Sebetulnya Tidak harus Dia bisa Linear Bisa juga Dengan Non-linear Nah ini Bedanya lagi Kalau kita Komparasikan Dengan OR Kalau saya Berbicara Disini OR Berarti Linear Programming Tentu saja Jelas Namanya Linear Dia hanya Bisa Mengakomodasi Permasalahan Permasalahan Yang sifatnya Linear Kalau Ternyata Karakteristik Sistem Yang dipertimbangkan Dalam OR Tersebut Adalah Tidak Linear Berarti Harus Ada Proses Linearisasi Yang mana Itu Ada Langkah Lanjutannya Ya Nah sekarang Kalau kita Lihat Kalau kita Lihat Disini Mengapa Kemudian Yang Kalau kita punya Dua bagian Begitu ya Ini adalah Yang A Dan yang disini Adalah yang B Mengapa Dua bagian ini Kita Sebut Sebagai Persamaan Begitu ya Yang Sifatnya Dia adalah Yang linear Kalau kita Sebut Persamaan Yang linear Karena disini Sudah Jelas Begitu ya Ini X Ditambah Y Sama Dengan 3 Y Sama Dengan 7 Yang disini Adalah Setengah X Kemudian Y Plus 3 Z Sama Dengan 1 Dan seterusnya Disini Kalau anda Lihat Ini pun Yang B Juga Sama Ini juga Kita Punya Persamaan Yang linear Disini Kalau kita Lihat Tentu saja Dia linear Karena dia Ordonya Adalah 1 Kalau Misalnya saya punya K K itu adalah Ordonya Maka K hanya Dibatasi Dia yang Nilainya Yang mungkin Sama dengan 1 Artinya Dia tidak Kuadratik Dia tidak Hiperbolis Dia tidak Pangkat Minus 1 Dan seterusnya Inilah Sebuah Persamaan Linear Artinya Vektor-vektor Atau Vektornya Yang ada Di dalam Persamaan Tersebut Juga harus Bersifat Linear Jika tidak Dia Tidak Bisa Memenuhi Asumsi Kita Tadi Nah Contohnya Apa contoh Yang bukan Merupakan Sebuah Persamaan Linear Kalau Anda Lihat Contohnya Apa Yang pertama Begitu ya Ini tadi saya Sampaikan Dia Di variable Yang keduanya Ordonya K Sama Dengan 2 Sehingga Jelas Dalam Kasus Ini Dia Bukanlah Sebuah Persamaan Linear Begitu Pula Yang disini Kalau kita Lihat Mengapa Dia Tidak Linear Mungkin Kalau Anda Hanya Melihat X Saja Seolah Dia Linear Tapi Ingat Ini Itu Adalah Fungsi Kosinus Tentu Saja Fungsinya Saja Tidak Linear Kalau Saya Punya Disini X Disini Adalah Fungsi Yang Mengembalikan X Tersebut Sinus X Tidak Linear Begitu Pula Kalau kita Lihat Yang Di Bawah Sini Kalau Kita Lihat Yang Di Bawah Sini Ini Mengapa Tidak Linear Karena Jelas Yang Disini Adalah X Satu Pangkat Setengah Ini Pun Bukan Merupakan Sebuah Persamaan Linear Karena Variable Yang Membentuknya Juga Tidak Bersifat Linear Maka Dalam Ini Nomor Satu Dalam Memanfaatkan Teknik-teknik Matrix Yang kita Ajarkan Di kuliah Ini Anda Harus Bisa Membandingkan Mana Yang Memang Dapat Menggunakan Teknik-teknik Linear Mana Yang Ternyata Tidak Bisa Atau Mana Yang Anda Harus Melakukan Proses Linear Tersebut Dan Itu Tidak Bisa Dipaksakan Begitu Ya Jadi Kalau Kita Lihat Nah Dalam Sebuah Persamaan Linear Ini Variable Ini Mengindikasikan Sesuatu Yang Tidak Diketahui Contoh Kalau Kita Kembali Ini Bukan Persamaan Linear Begitu Ya Kalau Kita Lihat Disini Maka Disini Ada 1 2 3 Variable Yang Tidak Kita Ketahui Yaitu Apa Adalah X Y Dan Juga Z Contoh Kalau Yang Disini Ada N Variable Yang Tidak Kita Ketahui Itu Mengindikasikan Jumlah Variable Tidak Ketahui Sedangkan Yang Disininya Itu Ini Persamaan 1 Persamaan 2 Dan Seterusnya Nah Kalau Kita Lihat Lagi Ini Merupakan Sebuah Sistem Secara Generik Dari Sistem Linear Yang Terdiri Kalau Anda Lihat Disini Kita Punya Ada Persamaannya Sejumlah M Dimana M Persamaan Tersebut Digunakan Untuk Mencari Variable Yang Tidak Diketahui Sebanyak N Dimana Kita Punya Disini Ini Ada X1 X2 Xn Berarti Disini Adalah Kita Sebut Dimensi Masalah Nah Tadi Ini Masih Terkait Dengan Apa Yang Sudah Kita Bahas Di Awal Kuliah Kalau Masalah Anda Hanya Ada Dua Ya Mungkin Bisa Diselesaikan Tidak Terlalu Kompleks Tapi Kalau Kita Berbicara Multi Agent Misalnya Anda Berbicara Masalah Supply Chain Nah Tentu Saja Kalau Dalam Supply Chain Entitas Yang Terlibat Sangat Banyak Tidak Mungkin Ada Dua Ada Sepuluh Saja Rasanya Pasti Lebih Dari Itu Sehingga Bagaimana Kemudian Kita Bisa Melihatnya Ini Nah Dan Disini Semakin Besar Ukuran Masalahnya Maka Tentu Saja Semakin Kompleks Sistem Linier Begitu Ya Atau Yang Nanti Tidak Linier Begitu Yang Anda Bangun Ya Dan Disini Istilahnya Kalau Masalah Kita Semakin Besar Nanti Bisa Dibilang Begitu Permasalahan Anda Itu Menjadi NP Hard Ya Atau Non Polinomial Dimana Kenaikannya Tersebut Terjadi Secara Eksponensial Dan Dalam Permasalahan Permasalahan Di bidang Komputasi Ini Merupakan Masalah Yang Menantang Ya Nah Sebetulnya Apa Yang Dicari Kalau Anda Sudah Memiliki Persamaan Sebanyak M Yang Tadi Anda Dicari Begitu Untuk Menyelesaikan Masalah Sebetulnya Dengan Menggunakan Matris Itu kan Tujuannya Anda Anda Ingin Mencari Sampai Ke Batas N Tersebut Dimana N N Adalah Ukuran Masalah Ya Anda Ingin Mencari Solusinya Anda Ingin Mencari Solusinya Jadi Kalau Kita Lihat Begitu Ya Jadi Kalau Kita Lihat Contohnya Di Sistem 5 Katakan Disini Kita Punya Atau Sistem Yang Sebelumnya Begitu Ya Sistem Yang Ada X Dan Y Anda Ketemu Solusinya Adalah X Sama Dengan Atau Saya Kembali Lagi Saja Ke Sistem Yang Ada Disini Nah Ini Maksud Saya Ini Katakanlah Anda Ketemu Katakanlah Disini X Sama Dengan Atau Bukan Saya Misalnya Menggunakan Sistem Yang Baru Begitu Ya Katakanlah Sembarang Sistem Ini Bukan Ini Ada Z Soalnya Disini Saya Punya X Sama Dengan 1 Y Sama Dengan Min 2 Begitu Ya Dan Seterusnya Maka Ini Disebut Solusinya Itu adalah 1 Min 2 Ini Itulah Solusi Ya Dan Kalau Dalam Bahasa Kita Di Pemodelan Tidak Lain Yang Ingin Anda Cari Itu Adalah Decision Variable Atau Variable Keputusan Ya Itu Yang Akan Kita Cari Nah Dalam Bahasa Matematika Tadi Yang Kita Tahu Bahwa X Sama Dengan 1 Katakanlah Y Sama Dengan 2 Sehingga Kalau Kita Tuliskan Sama Dengan 1 Minus 2 Itu Disebut Sebagai Tupel Tupel Tersebut Mengindikasikan Solusi Solusi Yang Akan Anda Cari Begitu Dimana Anggotanya Disini Kita Bisa Tuliskan Tupel Ini Katakanlah S1 Ini S2 Dan Seterusnya Ya Jadi Itu Adalah Tujuan Dari Anda Menggunakan Sistem Persamaan Linear Ini Jadi Ingat Kita Punya M Persamaan Digunakan Untuk Mencari Solusi Dari N Variable Tersebut Begitu Ya Dan Disini N Variable Tersebut Mengindikasikan Decision Variable Yang Akan Anda Cari Nah Jadi Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kalau Kita Punya Begitu Ya Kalau Kita Punya Sekarang X1 Sama Dengan S1 Contohnya Tadi 1 Katakanlah Mungkin Ini Katakanlah Berapa Minus 3 Begitu Ya Ini 5 Dan Seterusnya Nah Maka Solusinya Tersebut Solusinya Tersebut Adalah Tupelnya Dimana Tupelnya Tersebut Ini Tidak Lain Mengindikasikan Yang Disebut Sebagai Dimensi Permasalahan Ya Semakin Tinggi Nilai N N Tersebut Maka Tentu Saja Dimensi Permasalahannya Akan Semakin Membesar Ya Itu Sebuah Hal Yang Sudah Pasti Begitu Ya Kalau Di Dalam Pemodelan Sistem Baik Saya Rasa Sampai Disini Cukup Jelas Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Ya Di Kuliah Matris Dan Ruang Vektor Itu Anda Sudah Diajarkan Beberapa Hal Begitu Ya Salah Satunya Bagaimana Memodifikasi Persamaan Linear Begitu Misalnya Dengan Metode Eliminasi Gauss Jordan Itu Salah Satu Teknik Begitu Yang Saya Rasa Cukup Terkenal Di Bidang Matris Ini Nah Kemudian Juga Ada Beberapa Hal Yang Perlu Anda Ketahui Begitu Misalnya Kalau Dalam Apa Kalau Dalam Sistem Persamaan Linear Begitu Ya Sebetulnya Tidak Harus Ada Itunya Tidak Harus Ada Solusinya Bisa Saja Begitu Tidak Ketemu Solusinya Atau Invisible Solution Atau Katakanlah Ada Solusinya Tidak Unik Dan Seterusnya Oke Nah Sekarang Kita Akan Melihat Beberapa Notasi Yang Jenerik Dari Sebuah Matris Biasanya Matris Itu Diidentifikasikan Dengan Dua Hal Yang Pertama Adalah Jumlah Dari Baris Begitu Yang Disini Kita Identifikasi Sebagai M Ini Adalah Jumlah Baris Kemudian Matris Itu Juga Punya Jumlah Kolom Ya Dan Di Dalam Setiap Elemen Ini Kita Punya Ini Adalah A11 Berarti Dia Adalah Elemen Di Baris Pertama Kolom Pertama Dan Seterusnya Kalau Ini A21 Baris Kedua Kolom Kedua Dan Seterusnya Dan Kita Kita Bisa Menuliskan Matris Tersebut Sebagai Isinya Isinya Itu Berarti Adalah A Kecil Kemudian Indeks Indeks I Itu Sama Kalau Kita Punya Baris Dan Kolom Berarti Disini Tidak Lain I Adalah Indeks Baris Kemudian J Adalah Indeks Kolom Kalau Kita Lihat Dari Indeks Tersebut Kita Bisa Tuliskan Disitu Ada Ukuran Matriks Apa Saja Kemudian Yang Bisa Kita Pelajari Dari Matriks Contoh Kalau Kita Lihat Disini Misal Saya Punya Matriks A Itu Adalah 2 Min 3 7 0 Disitu Kalau Kita Lihat Berarti Kalau Kita Identifikasi Berarti Yang Disini Berarti Dia Adalah A 2 1 Itu Ya Contohnya Nah Kemudian Ada Beberapa Hal Jadi Kalau Misalnya Saya Punya Matriks A Dimana Jumlah Baris Itu Adalah N Kemudian Jumlah Kolom N Itu Disebut Sebagai Matriks Pujur Sangkar Karena Ukuran Baris Dan Ukuran Kolom Itu Sama Itulah Yang Disebut Sebagai Square Matrix Nah Kemudian Kalau Saya Kolom Kolom Yang Disini Ya Itulah Yang Disebut Sebagai Matrix Diagonal Atau Bukan Matrix Diagonal Atau Elemen Diagonal Dari Matrix Matrix Yang Ada Disitu Nah Kemudian Juga Kalau Kita Lihat Begitu Ya Kita Juga Punya Beberapa Hal Yang Nanti Akan Kita Lihat Secara Satu Per Satu Di Tiap Bagian Tersebut Ya Nah Kemudian Kalau Sebuah Matrix Hanya Ada Terdiri Dari Satu Baris Nah Maka Tentu Saja Itu Disebut Sebagai Matrix Baris Atau Rho Vector Disini Lihat Disini Jumlah Baris Hanya Ada Satu Ini Baris Ya Sementara Dia Terdiri Dari Multiple Kolom Ya Itulah Yang Disebut Sebagai Matrix Baris Ini Contohnya Ya Sebaliknya Kalau Dia Jumlah Kolom Hanya Ada Satu Ini Adalah Rho Ini Adalah Single Rownya Tersebut Begitu Ya Apa Salah Saya Single Kolom Ya Maka Tentu Saja Disini Dia Disebut Sebagai Matrix Baris Begitu Ya Sorry Matrix Kolom Ya Itu Adalah Beberapa Notasi Dari Matrix Contohnya Apa Kalau Kita Berbicara Masalah Or Berarti Ini Adalah Konstantar Ruas Kanan Misalnya Ini Adalah Apa Kalau Di Dalam Liner Programming Misalnya Ketersediaan Bahan A Misalnya Yang Disini Kita Berbicara Ketersediaan Bahan B Misalnya Yang Disini Kita Berbicara Masalah Jam Kerja Yang Tersedia Dan Seterusnya Nah Itu Adalah Beberapa Notasi Matrix Yang Bisa Dipakai Di Dalam Apa Pembelajaran Matrix Ini Nah Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Sekarang Bagaimana Kemudian Cara Anda Untuk Mengidentifikasi Apakah Beberapa Matrix Tersebut Sama Atau Tidak Atau Yang Disebut Sebagai Apa Itu Namanya Persamaan Dari Matrix Nah Kalau Kita Lihat Sekarang Kalau Kita Lihat Sekarang Kita Punya Matrix A Sama Dengan 2 1 3 X Begitu Kemudian B Ini Sama Dengan 2 1 3 5 Nah Maka Artinya Apa Disini Matrix A Itu Sama Dengan Matrix B Jika Dan H Jika X Itu Sama Dengan 5 Ya Jika Dan Hanya Jika Itu Maksudnya Bagaimana If And Only If Jika X Sama Dengan 5 Ya Jika X Sama Dengan 5 Maka A Sama Dengan B Jikanya Terpenuhi Itu Cara Kita Melakukan Deduksi Logika Ya Kemudian Hanyanya Jika A Sama Dengan B Ya Maka X Juga Sama Dengan 5 Maka Kondisi Jika Dan Hanya Jikanya Terpenuhi Saya ulang Tadi Jika X Jadi A Sama Dengan B Terjadi Jika Dan Hanya Jika X Sama Dengan 5 Maka Secara logika Jika X Sama Dengan 5 Maka A Sama Dengan B Betul Karena Dia Nilainya Sekian Begitu Sebaliknya Jika A Sama Dengan B Maka Pasti Satu-satunya Nilai X Yang Mungkin Adalah 5 Nah Karena Untuk Nilai-nilai Yang Lain Ya Nilai-nilai Yang Lain Tersebut Kondisi Ini Menjadi Tidak Terpenuhi Lagi Sudah Beda Contoh Misalnya Anda Mengambil Katakanlah Ini Anda Katakanlah X Sama Dengan 7 Maka Kondisi Tadi Yang Coba Saya Tetapkan Begitu Ya Untuk Permasalahan Ini Menjadi Tidak Berlaku Lagi Ya Jadi Ini Bukan No No Value Ya Tapi No Other Value Ya Selain X Sama Dengan 5 Yang Membuat Kondisi Ini Terpenuhi Ya Oh Sorry Ini Untuk C Sorry Kalau Untuk C Begitu Tidak Ada Nilai X Karena Disini Dimensinya Berbeda Dimana B Tadi Ukurannya Adalah 2 Kali 2 Sedangkan Yang Disini Adalah 2 Kali 3 Jadi Ini Jelas Ini Bukanlah Sebuah Matrix Yang Setara Sementara Tadi Ingat A Sama Dengan B Setara Jika X Sama Dengan 5 Oke Sebelum Sebelum Anda Bosan Mendengarkan Saya Mengapa Kemudian Kita Perlu Membandingkan 2 Buah Matrix Ini Maka Nah Ini Salah Satu Hal Yang Sangat Menarik Pada Saat Kita Belajar Dengan Pendekatan Pemodelan Dinamis Terutama Yang Kita Pelajari Saat Ini Adalah Dengan Pendekatan Multi Agent Kalau Disini Kita Ada Beberapa Kondisi Jadi Disini Kita Punya Sistem Saya Sebut Sebagai Sistem A Kemudian Disini Saya Punya Dua Sistem Lagi Sistem B Disini Saya Punya Dinamikanya Tadi Dimana Saya Bisa Identifikasikan Ini Adalah XT Sama Dengan AT Kemudian XT Ditambah BT Dimana A Besar Dan B Besar Itu Adalah Matrix Kemudian Ini Output Tadi Bisa Sama Dengan AB C CT Kemudian Ini Adalah XT Ditambah DT Ini Adalah UT Artinya Bagaimana Cara Membacanya Berarti Status Sistem Tergantung Dari Status Sistem Sebelumnya Ditambah Control Input Yang Anda Tetapkan UT Kan Tidak Lain Dalah Control Input Begitu Pula Output Dari Sistem Tadi Adalah Tergantung Dari Satu Sistem Sebelumnya Begitu Ya Dan Disini Adalah Satu Sistem Sebelumnya Satu Sistem Sekarang Boleh Tergantung Paradigma Anda Dan Ini Maksudnya Tidak Harus Sebelumnya Bergerak Satu Per Satu Ini Adalah Satu Sistem Pada Setiap Saat Secara Membacanya Yang Lebih Enak Tergantung Kalau Yang Disini Sama Tergantung Dari Input Ini Adalah X Ini Adalah U Ini Adalah Y Dan Disini Kita Punya Statues Kembali Nah Kembali Kesini Artinya Setiap Ini Punya Ukurannya Dan Terkadang Kita Tidak Bisa Terkadang Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Sebuah Permasalahan Ingat Tujuan Multi Agent Itu Kan Kalau Yang Kita Pelajari Di TI Ada Dua Yang Pertama Adalah Satu Anda Bisa Identifikasi Behavior Atau Perlakunya Seperti Apa Dan Yang Kedua Adalah Anda Bisa Mencari Solusi Nah Cuma Mencari Solusi Ini Bukanlah Satu Hal Yang Selalu Mudah Kalau Misalnya Permasalahan Anda Itu Sangat Besar Terkadang Kita Tidak Bisa Mencari Solusinya Sehingga Apa Anda Mungkin Harus Menggunakan Pendekatan Begitu Atau Approximaksi Dari Sistem Yang Lain Sistem Yang Lain Itu Apa Misalnya Kita Dekati Begitu Katakanlah B itu Kita Dekati Dengan A Begitu Bisa Bisa Saja Selama Apa Kita Punya Satu Matris Yang Kita Kunci Begitu Dimana Dua Matris Itu Kalau Saya Ambil Ini Adalah A Yang Dia Representasi Dari A Ini Adalah B Aksen Pada Saat Kita A Aksen Sama Dengan B Aksen Dan Tadi Kita Ingin Menyelesaikan Yang Ini Dimana Permasalahannya B Itu Jauh Lebih Besar Daripada A Kalau Sama Saya Bisa Menyelesaikan Ini Saja Sementara Yang Disini Saya Tidak Perlu Selesaikan Memang Pasti Ada Selisih Tidak Bisa Kita Mendapatkan Akurasi 100% Tapi Oke Ini Ada Satu Teknik Di Dalam Multi Agen Yang Disebut Model Reduction Ini Satu Hal Yang Menarik Kalau Kita Lihat Disini Makanya Mengapa Kita Mengukur Equality Atau Similarity Dari Matriks Itu Menjadi Satu Hal Yang Menarik Jadi Kalau Kita Lihat Disini Jika Matriks A Tersebut Sama Dengan A I J Dan B Sama Dengan B I Itu Memiliki Ukuran Yang Sama Maka Disini Bisa Kita Tuliskan Begitu Bahwa A Plus B I J Kemudian Ini Matriks A I J B I J Sama Dengan A I J Dan Seterusnya Begitu Disini Dia Sama Begitu Bisa Kita Pecah Pecah Begitu Nilainya Bisa Kita Pecah Pecah Nilainya Contohnya D Ingat Bahwa Nilai Yang Ada Disini Contoh Kalau Kita Ambil 2 3 Minus 3 Dan Seterusnya Artinya Dia Tidak Berbentuk Vektor Begitu Yang Berbentuk Matris Dan Vektor Nilai Dari A B Dan Seterusnya Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Lagi Disini Sekarang Kita Punya Satu Hal Yang Disebut Sebagai Kombinasi Linear Ini Satu Teknik Yang Sangat Bermanfaat Dalam Anda Belajar Persamaan Linear Maupun Yang Tidak Linear Di Dalam Penelitian Operasional Nah Bagaimana Definisinya Jika Matriks A1 A2 Kemudian Kita Punya Matriks A3 Begitu Ya Dan Seterusnya Dan Ukurannya Itu Adalah Sama Dan Jika Kalau Kita Punya Disini Ada Skalar Skalarnya Adalah Yang Pertama C1 C2 Dan Seterusnya Nah Maka Apa yang disebut Sebagai Kombinasi Linear Kalau Kita Lihat Disini Pada saat Skalar 1 Kita Kalikan Dengan Matriks 1 Begitu Ya Kemudian Kalau Kita Lihat Skalar 2 Sampai Dengan Skalar Yang R Yang Terakhir Dikalikan Juga Dengan Matriks Yang Terakhir Begitu Nah Ini Merupakan Kombinasi Linear Dari Matriks Awalnya Ini Nah Ini kan Matriks Mengalikan Dan Disini Anda Mengalikannya Biasa Saja Berarti Ini adalah Minus 2 Kemudian Ini Adalah Minus 6 Minus 8 Disini Adalah Ada Selanjutnya Disini Bisa Anda Hitung Sendiri Perkaliannya Kalau Ternyata Saya Salah Begitu Ya Berarti Coba Anda Betulkan Begitu Coba Saya cek Minus 1 3 2 2 Minus 1 3 Begitu Ya Itu Oke Sehingga Bagaimana Cara kita Untuk Menuliskan Kombinasi Linearnya Ini Sehingga Kalau Sekarang Saya Mengambil Begitu Ya Saya Mengambil Nilai Dari Skalarnya Ini Adalah 2 Ya Kemudian Adalah Minus 1 Kemudian Adalah 3 Nah Disini Kalau Saya Memecah Seperti Ini Maka Disini Kan Juga Akan Menghasilkan Yang Sama Ya Sehingga Disini Tadi Berarti Nilai C1 Nya Adalah 2 Kemudian C2 Adalah Minus 1 Kemudian C3 C3 Atau CR Disini Ada 3 R Sama 3 Sama 3 Berarti Tadi Kalau Kita Tuliskan Analog Begitu Dengan Apa Yang Sudah Kita Bahas Disini Sebelumnya Maka Yang Disini Adalah A1 Berarti Adalah Minus 1 1 2 Dan Seterusnya Ya Itu Adalah Cara Kita Menuliskan Kombinasi Linearnya Mengapa Ini Penting Kalau Kita Bisa Tuliskan Kombinasi Linearnya Demikian Maka Kita Bisa Memiliki Disini Kita Punya Matrix A Kemudian Katakanlah Kombinasi Linearnya Tersebut Terdiri Dari Beberapa Skalar Yaitu Vektor X Kemudian Yang disini Adalah B Maka Disini Saya Punya Hubungan Yang Sudah Anda Pelajari Di Kuliah Operation Research Dimana Kalau Matrix A Saya Kalikan Dengan Vektor X Tersebut Akan Sama Dengan Skalar B Tersebut Nah Dan Disini Anda Bisa Lihat Bahwa Disini Kita Bisa Menggunakan Fungsi Inverse Dikalikan B Nanti Kita Lihat Bahwa Disitu Kita Bisa Dapat Solusinya Ya Nah Itu Adalah Gunanya Jadi Kalau Anda Bayangkan Jadi Kalau Kita Aljabar Begitu Anda Harus Kalau Dalam Simplek Dulu Menggunakan Tabel Mungkin Itu Agak Merepotkan Nah Disini Sudah Dibantu Begitu Ya Dengan Satu Metode Begitu Dimana Metode Yang Tersebut Anda Memanfaatkan Vektor Tersebut Ya Nah Kemudian Disini Untuk Bisa Disini Kan Saya Loncat Begitu Ya Saya Mengasumsikan Bahwa Anda Sudah Mengerti Inverse Padahal Disini Kita Punya Untuk Mencari Solusinya Tersebut Kita Membutuhkan Pengetahuan Tentang Inverse Dan Disini Bagaimana Cara Melakukan Inverse Tersebut Kalau Kita Lihat Jika A Itu Adalah Matriks Dari Matriks Yang Berbentuk Bujur Sangkar Dan Jika Matriks B Tersebut Berukuran Sama Sehingga Kalau Kita Mengalikan Matriks A Dikalikan B Sama Dengan BA Itu Sama Dengan Matriks Identitas I Adalah Matriks Dari Identitas Nah Maka Disitu Kita Bisa Mendapatkan Begitu Ya Mendapatkan Sebuah Hubungan Yang Mana Hubungannya Tersebut Dimana Disini Kalau Seperti itu Maka A Disebut Adalah Matriks Yang Dapat Di Inverse Atau Matriks Yang Sifatnya Dia Itu Adalah Invertible Atau Singular Sedangkan Kalau Dalam Kondisi Seperti Itu Dan Dalam Kondisi Seperti Itu Karena Kita Punya Hubungan AB Sama Dengan BA Sama Dengan Identitas Nah Maka B Itulah Adalah Inverse Dari A Sehingga Kalau Kita Mencari A Inverse Itu Tidak Lain Adalah B Karena Tadi Dia Memenuhi Persamaan AB Sama Dengan BA Itu Sama Dengan Matris Identitas Identitas Itu Berarti Diagonal 0 Kalau Ini 4x4 Disini Adalah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dan Disini Kita Lihat Bahwa Karena B Tersebut Adalah Inverse Nah Itu Jadi Invertible Atau Singular Nah Sementara Kalau Sepertinya Saya Salah Nulis Makanya Saya Sebentar Sorry Saya Salah Seharusnya Kalau Yang Invertible Itu Disebut Sebagai Non Singular Dalam Kondisi Ini Invertible Itu Adalah Non Singular Oke Kalau Yang Tidak Dapat Di Inverse Baru Dia Disebut Adalah Matris Yang Singular Oke Nah Contohnya Juga Kalau Ini Merupakan Sebuah Teori Begitu Ya Jadi Jika A Dan B Adalah Matris Yang Dia Invertible Dengan Ukuran Yang Sama Maka Kondisi Ini Akan Memenuhi Dimana Kalau Kita Menginverse Perkalian Dari Matris AB Tersebut Maka Itu Akan Sama Dengan Perkalian Dari Inverse Matrik B Tersebut Dikalikan Dengan Perkalian Dari Inverse Matrik A Tersebut Ya Itu Adalah Kondisi Kondisi Yang Bisa Anda Pahami Nah Kemudian Kita Juga Punya Beberapa Teori Ini teori Yang pertama Jika A Adalah Matris Bujur Sangkar Yang mana Ukurannya Adalah N Kali N Maka Disini Kalau Kita Lihat Maka Beberapa Pernyataan Ini Itu Adalah Equivalent Atau Sama Yaitu Adalah Satu Betul Semua Atau Betul Semua Atau Salah Semua Ya Jadi Yang pertama Dia Berarti Invertible Atau Non Singular Yang Berikutnya Disini Kalau Kita Lihat A Dikalikan Matriks X Tersebut Sama Dengan 0 Berarti Dia Adalah Matriks 0 Ya Kemudian Ini Reduksi Dari Kolom Ini Sama Dengan Matriks I Tersebut Tapi Ini Tidak Kita Ajarkan Di Kuliah Ini Anda Bisa Membaca Algebra Linear Untuk Ini Dan A Itu Dapat Dinyatakan Sebagai Perkalian Dari Matriks Bagaimana Kemudian Aplikasi Dari Teori Ini Anda Bisa Begitu Ya Bisa Mengeceknya Dengan Mengerjakan Latihan Ini Ya Jadi Kalau Kita Lihat Sekarang Apakah Sistem Yang Homogen Ini Dia Memiliki Solusi Yang Non Trivial Solusi Yang Kompleks Maksudnya Ya Jadi Kalau Kita Lihat Disini Bagaimana Cara Menyelesaikannya Berarti Kalau Permasalahan Ini Dia Dapat Dilihat Ya Jadi Dia Dapat Dilihat Katakanlah Oh Berarti Kalau Dia Memiliki Solusi Yang Kompleks Berarti Dia Dapat Di Inverse Kan Anda Bisa Ngecek Dari Satu Hal Dulu Apakah Dia Bisa Di Inverse Kan Begitu Apakah Dia Bisa Memiliki Reduce Rho S Kalau Enggak Anda Mengecek Inverse Nya Pun Mestinya Sudah Cukup Karena Seperti Yang Disampaikan Disini Kalau Satu Benar Kalau Satu Benar Maka Yang Lain Benar Sebenarnya Kalau Satu Salah Yang Lain Juga Salah Itu Kira-kira Gunanya Dari Teori Semacam Ini Dalam Matematika Jadi Kita Bisa Pakai Terutama Dalam Ngecek Stabilitas Dari Sistem Tadi Yang Seperti Yang Saya Sampaikan Kalau Untuk Kasus Kita Di Multi Agent Oke Nah Ini Merupakan Satu Teorema Yang Sebetulnya Secara Tidak Sadar Anda Sudah Memahaminya Di Dalam Kuliah Penelitian Operasional Jadi Disini Kalau Kita Lihat Kalau Matriks A Tersebut Adalah Sebuah Matriks Yang Dia Dapet Di Inverse Jadi Kalau Disini Kita Punya Ukuran A Ukuran A Itu Adalah N Dikalikan N Kemudian B B Itu Ada N Baris Tapi Dia Hanya Satu Kolom Maka Dia Pasti Adalah Matriks Kolom Nah Maka Ini Matriks A Ini Adalah Matriks B Anda Bisa Mencari Tadi Yang Saya Sampaikan Anda Bisa Mencari Solusinya Tersebut Dari Vektor X Tersebut Yaitu Dengan Mengalikan Inverse Dari Matriks A Tersebut Dikalikan Dengan B Nah Nah Ini Ini Banyak Kita Pakai Nanti Pada Saat Mencari Solusi Solusi Dari Permasalahan Di Bidang Multi Agent Jadi Contohnya Sekarang Anda Diberikan Sebuah Sistem Persamaan Linear Nah Maka Bagaimana Caranya Caranya Adalah Yang Pertama Anda Harus Bisa Melakukan Proses Yang Disebut Sebagai Proses Dekomposisi Ya Proses Dekomposisi Tersebut Yang Mana Ini Sangat Erat Terkait Dengan Tadi Konsep Yang Kita Bahas Yaitu Linear Combination Jadi Anda Harus Bisa Membaginya Intinya Matris A Apa X Apa Kemudian B Apa Nah Setelah Dapat Seperti Itu Kemudian Anda Tinggal Mengikuti Tadi Bahwa Dia Vektor X Tersebut Sama Dengan Inverse Dari Matris A Kita Kalikan Dengan Vektor B Kira Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Segmen Yang Sekarang Ini